Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah Walah haula walah kuatailah billah Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjangan berada yang selalu dirahmati oleh Allah SWT semoga saudaraku semuanya baik yang berada di Sabang sampai Merauke di tanah air kita tercinta Indonesia ini maupun yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah SWT semoga saudaraku semuanya diberikan umur yang panjang diberikan umur yang bermanfaat selalu diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah SWT selalu diberikan rizki yang lancar rizki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat kami dari Padepokan Putra Ranggolawe sudah lama tidak bertemu dengan saudaraku semuanya dan kali ini kira-kira sudah sekitar sebulan lebih ini saya baru bisa bergabung kembali kemarin masih ada tugas perjalanan ke Barat dan ini Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali senang rasanya kita bisa bertemu dengan saudaraku semuanya dan pada kali ini pada topik malam hari ini kita akan mencoba membahas untuk mencari sisi goibnya tentang habib-habib yang ada di Indonesia yang sekarang lagi rame tentang nasab habib yang ada di Indonesia ini dan seperti biasanya nanti kami akan melakukan proses mediumisasi dan untuk apa namanya biar mempersingkat waktunya kami mohon doanya saudaraku agar dalam pembuatan video ini diberikan kelancaran tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti sudah siap mas mediator mas Yogi sudah siap? monggo saya minta agar tubuhnya mediator ini dibersihkan dari segala macam jenis syaitan siluman iblis seluruhnya yang ada di tubuhnya dari ujung kami sampai ke kepala seluruhnya tanpa terkecuali seluruhnya atas izin guru kami sang yang mercah yang di luar seluruhnya keluar Allah di benteng yang dilindungi diberikan benteng yang berlapis-lapis yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup dari jenis syaitan siluman iblis hanya yang saya masuk saja nanti yang masuk yang bukan saya masuk otomatis langsung terpentang Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan izin sang yang nurjaya dan nurwanam Assalamualaikum dengan izin sang yang nurjaya dan nurwanam saya minta dihadirkan jen muslim yang kompeten yang mengetahui tentang nasab-nasab habib yang ada di Indonesia ini jen muslim yang taat atas izin sang yang nurjaya dan nurwanam tolong hadir tolong hadir tolong hadir salam wa'ala muhammad salam wa'ala muhammad salam wa'ala muhammad salam wa'ala muhammad tolong hadir masuk ke dalam tubuhnya mediator di depan saya ini Allah masuk kuasa ibu tubuhnya mediator dengan izin sang yang nurjaya dan nurwan saya minta sinkron dengan tubuhnya mediator kuasa ibu tubuhnya Allah dengan izin sang yang nurjaya dan nurwan saya minta agar seluruh penyusup-penyusup seluruhnya jika ada yang masuk otomatis langsung terpentang dengan izin sang yang nurjaya dan nurwan saya minta agar yang masuk ini benar-benar yang saya masuk jika dia bersusup-penyusup langsung hancur dengan izin sang yang nurjaya dan nurwana kita suaranya terbuka bisa bicara bahasa manusia bahasa manusia bahasa manusia bahasa indonesia dengan jelas dengan lancar Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang keras Mbah kira ada Pak Raden memanggil saya bisa lebih keras lagi Mbah, mohon maaf Mbah biar nanti penonton-penonton ada Pak Raden memanggil saya iya, kami mohon maaf Mbah mengganggu waktu Anda iya, tidak apa-apa Raden saya sangat menghormati Guru Raden iya saya merasa sangat terhormat bisa diundang ke sini Raden terima kasih banyak Mbah iya, terima kasih Mbah Li Mbah Anda ini dari golongan apa Mbah ini Mbah? saya dari golongan jin muslim Raden namanya siapa Mbah? mohon maaf Mbah saya tidak perlu menyebutkan itu semua karena tidak penting nah ini anda dari daerah mana ini? saya lagi jaga di pulau Jawa ini Raden saya lagi mengawasi dan memantau perkembangan-perkembangan di Nusantara ini Raden ya, terima ada keperluan apa Raden memanggil saya iya, kami ini mau sedikit pertanyaan tentang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini Mbah apa anda tahu dan bisa menjelaskan iya, sesuai yang saya dapatkan dan sesuai yang saya lihat dari penglihatan saya Raden apabila ada salah kata saya mohon maaf iya apabila kurang jelas nantinya saya juga minta maaf karena saya juga tidak diutus langsung untuk membahas tentang itu maksudnya tidak iya, jadi ini kan kami juga ingin tahu sih Singgoyibnya seperti apa itu saya tahu semuanya iya, ini lagi rame-ramenya ini tentang Habib-Habib yang ada di Indonesia ini iya, semua Habib di Indonesia nasab atau sambungannya sudah terpecah banyak babi-babi palsu yang mengaku-ngaku Raden padel beliau bukan keturunan Rasulullah apa benar ini anda Mbah? bukan fitnah Mbah ya? tidak hanya beberapa yang keturunan beliau tapi itu juga tidak ada orang yang tahu Raden berarti yang yang benar-benar keturunan Rasulullah itu malah istilahnya tidak tidak menunjukkan ke orang-orang berarti ya? iya, sangat tertutup Raden semuanya yang menunjukkan itu hanyalah sandiwara semuanya hanya mengaku-ngaku dan karena dunia juga karena uang semuanya tidak ada nasab sambungannya Raden semua sudah terputus maksudnya ya memang betul bukan ada darah dari Rasulullah Rasulullah bukan keturunannya asli yang keturunan asli tidak berbicara dan beliau juga tidak tahu kalau beliau keturunannya asli tapi beliau juga menyebarkan agama Islam Raden berarti berarti istilahnya kalau yang keturunan dari Rasulullah yang asli itu berarti akhlaknya juga membawa akhlak Rasulullah berarti ya? iya dia langsung dibimbing oleh Rasulullah Rasulullah dari kecil sudah dibimbing Raden diperlihatkan jalan-jalannya maksudnya lewat wali-walinya Allah maksudnya tetap ada guru-gurunya bukan langsung dari Rasulullah maksudnya gitu Raden oh iya tapi banyak orang yang tidak tahu tentang itu tahunnya langsung dari keturunan dan semuanya itu hanya busa basi Raden omongan doang maksudnya semua yang disampaikan itu hanya ilmu agama yang umum Raden banyak omongan-omongan Habib sekarang tidak bisa dicerna tidak masuk akal malah membuat permasalahan besar fitnah Raja Lela Raden membuat terpecah bilah umat Islam karena sudah mengikuti salah satu Habib sehingga yang mengaku-ngaku Habib lain juga di jelek-jelekkan padahal sama-sama bukan Habib yang diikutinya semua di dunia ini hanya gelar Raden sebetulnya tidak ada darah dari Rasulullah yang mengalir di darahnya ahlaknya juga tidak membawa ahlak Rasulullah Raden tidak itu yang ditanyakan oleh subscriber itu kan tentang itu maksudnya banyak yang akhir-akhir ini request itu minta buat video yang tentang Habib lagi sebenarnya dulu kan sudah pernah cuma ini kan yang tanya itu maksudnya banyak Habib itu yang istilahnya mengaku keturunan Rasulullah tapi ahlaknya seperti itu lah ini yang dipertanyakan orang-orang sekarang itu ya emang gitu Raden semuanya hanya tipuan dari iblis itu hanya bisikan saya berpesan jangan semena-mena mengikuti Habib di Indonesia lihatlah dari sosok ahlaknya dulu kalau ahlaknya memang-memang betul-betul benar cari tahu lagi yang jelas sanat sambungannya ajarannya gimana lebih mementingkan dunia apa rakyat-rakyat kecil semisal anak yatim Raden kan Habib biasanya kalau benar memang Rasulullah keturunan Rasulullah dia akan menanamkan ajaran untuk sedekah dan selalu berbagi kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah karena beliau sangat suka kepada anak-anak yatim Raden saya miris melihat Nusantara ini banyak habib-habib palsu yang mengaku-ngaku sebenarnya itu mereka memang tahu atau gimana Maksudnya memang mereka nggak tahu atau memang sudah tahu kalau bukan Rasulullah sebetulnya dari orang tuanya Raden sebetulnya dia tidak salah sebetulnya tapi orang tuanya yang mendidik anak itu dan mendotrin otaknya sampai besar bahwa dia itu keturunannya Habib keturunannya Rasulullah cucu-cucunya sehingga dari situ banyak habib-habib palsu bermunculan Raden seperti itu berarti palsunya itu memang karena mereka banyak yang nggak tahu berarti tahunya dari orang tuanya seperti itu berarti gitu ya kan sebagai anak kecil beliau-beliau pasti menurut kepada orang tuanya didikan orang tuanya jadi dari situ itu sampai besar akhirnya mengaku Habib padahal tidak ada darah satu pun yang mengalir di hatinya atau di badannya Raden karena seluruh sanatnya terputus semuanya memang tidak ada sambungannya kepada Rasulullah sudah lama hanya beberapa yang masih ada sambungannya tapi tidak ada orang satupun yang tahu berarti terputus itu yang sesuai apa sesuai pernyataan salah satu ulama dari Banten itu berarti iya dari situ juga iya soalnya kan kita juga kan nggak tahu aslinya itu seperti apa memang perlu dicari tahu Raden soalnya biar tidak ada salah paham nantinya kita berguru kepada siapa kita mengikuti siapa memang semua ajarannya benar tapi tidak baik mengaku-ngaku sebagai Habib dan tidak baik pula kita mempercaya itu semua Raden karena itu hanya menimbulkan fitnah huru-hara sebenarnya tentang Habib itu sendiri juga sangat sensitif sebenarnya itu iya jadi kami sendiri sebenarnya ya tidak menyalahkan sana atau sini jadi intinya kan kita buat pembelajaran kita semua juga penonton-penonton intinya nanti lebih berhati-hati gitu saja iya memang baik ajarannya yang di bawah tapi tidak baik mengaku-ngaku itu tapi memang susah kalau sekarang karena sudah banyak yang percaya mau gimana lagi Raden tapi kalau dari keturunan Rasulullah sendiri itu yang ada di Indonesia sebenarnya itu masih banyak ya Mbak yang asli hanya beberapa bisa dihitung Raden enggak banyak bisa dihitung gimana Mbak kan ada keturunan wali Songo juga iya maksudnya bisa dihitung dengan dari enggak seribu enggak seratus gitu maksudnya Raden wali Songo banyak lah keturunannya Mbak iya wali Songo banyak tapi hanya beberapa yang asli maksudnya yang mengalir darahnya asli beberapa hanya seorang wali Raden aslinya kemana? karena mencari jati diri beliau masing-masing dan dari situ beliau diangkat menjadi wali Raden banyak wali-wali dulu yang tirakat oh maksudnya banyak keturunan Rasulullah itu yang tidak menampakan diri itu maksud maksudnya iya banyak yang bersembunyi maksudnya dalam hal yang enggak bersembunyi tapi memang tidak ada orang yang tahu kalau dia keturunan Rasulullah terus apa lagi Mbak? cara-cara yang bisa anda jelaskan Mbak? berhati-hatilah kalian semuanya di negara ini yang semakin bermunculan Habib-habib baru lihatlah karakternya baik enggak sesuai dengan akhlak beliau Rasulullah kalau enggak jangan diikuti itu yang jangan diikuti itu yang persifatan seperti apa Mbak? contohnya contohnya biar lebih jelas ya seperti kita mengajak orang lain berbuat jahat saling fitnah saling ngomongin orang lain dan saling memecah sesama umat islam menyebarkan berita-berita yang enggak-endak Tuhan dan saling menjelekan orang lain terutama itu berarti Habib-habib seperti itu yang perlu diwaspadai berarti ya? ya dari situ kita sudah bisa melihat kalau itu memang bukan akhlak beliau Rasulullah dan tidak ada emosi di dalam diri beliau Rasulullah itu yang utama sebenarnya kita sebagai orang muslim kalau bisa berpikir jenis sebenarnya ya harusnya mikir ke situ ya Mbak? ya harus dari situ kita bisa menilai semuanya Raden iya maksud kita kan berpikir jenis itu ya maksudnya enggak pakai emosi jadi kita kan bisa menilai orang seluas itu lemah lembut penyabar jadi kalau ada orang Habib kok bukan lemah lembut berarti ya sudah tanya-tanya maksudnya gitu Mbak ya? iya Raden iya makanya dan ada beberapa subscriber yang tanya kan seperti itu yang dimaksud Mbak maksudnya ini Habib ini Habib ini ini Habibnya kok ngomongannya kasar nah itu kan maksudnya kan ada tanya iya lah dari situ kita bisa menilai semuanya perlu kita ikuti apa enggak Habib itu iya sebetulnya boleh mengikuti seorang asalkan ajarannya tidak menjelekkan orang lain dan tidak menimbulkan fitnah iya soalnya yang menanggung sendirikan beliau sendiri yang berbicara iya memang kalau membahas asli atau tidaknya itu memang ya kita semua ya nggak tahu istilahnya wahu wahu alam cuman yang paling mudah ya itu ciri-cirinya iya dari situ iya dari akhlaknya jaradin sudah bisa dijelaskan semuanya itu iya jikalau yang memang istilahnya palsu nanti akan dengan sendirinya menunjukkan kalau dia itu kelihatan kalau bukan akhlaknya Rasulullah seperti itu berarti mbak ya iya betul Raden seperti itu iya tanpa kita menuduh tapi sudah menunjukkan sendiri istilahnya seperti itu iya nanti akan ada suatu hari pada tahu sifat-sifat asli pada muncul dan itu akan menimbulkan perpecahan Raden nah ini istilahnya kan rame masalah habib ini kan baru tahun-tahun ini mbak iya kalau dulu-dulu kan istilahnya belum serame ini ini memang tanda-tanda zamannya atau gimana mbak kalau menurut anda mbak iya sekarang kan sudah banyak orang-orang pintar Raden tidak mau dibodohi lagi sama ulama-ulama atau yang mengaku habib jadi orang sekarang menelusuri habib itu dengan detail sampai ke akar-akarnya Raden sehingga dari situ banyak pertentangan Raden dan muncul fitnah-fitnah dan memang sudah waktunya seperti itu karena Allah sudah melihat melihat kalau diteruskan semakin meluas menyeberluas fitnah semuanya itu dan akan menyebabkan umat islam tidak stabil Raden kalau dari sisi kalau dari sisi ngaibnya seperti apa mbak maksudnya ini zamannya memang ada sesuatu dibalik ini semua atau gimana ini iya di negara ini khususnya di negara Indonesia ini sudah tertutup hawa panas Raden di atas sudah menutupi gelap semuanya Raden pada saatnya akan diguncang sebuah permasalahan yang besar dan dari situ akan kembali lagi dari awal lagi dan kembali normal lagi Raden sehingga masyarakat tidak ada yang takut dan menemukan gurus jatinya masing-masing Raden kembali dari awal lagi itu maksudnya gimana mbak? ada sosok pemimpin baru atau gimana itu? iya betul Raden ada sosok pemimpin yang akan muncul pada saat nanti waktunya sudah tiba Raden dan membawa ajaran yang dibawa Rasulullah langsung apa beliau ini juga termasuk keturunan Rasulullah mbak? sangat betul Raden berarti berarti dibalik habib-habib beberapa yang palsu ini nanti dibaliknya ada keturunan Rasulullah yang asli yang akan muncul gitu berarti ya? iya Raden nanti akan heboh dunia akan heboh Raden dilihat dilihat saja nanti dan Nusantara ini semakin berkembang pesat Raden sangat disegani oleh seluruh dunia Raden beliau ini mohon maaf apa berlatar belakang orang besar apa orang biasa mbak? tidak Raden beliau dari rakyat jelata Raden orang biasa berarti istilahnya bukan orang besar yang terkenal gitu ya? iya tapi beliau sudah dibimbing wali-wali yang diutus oleh Allah Raden untuk membimbing beliau dari kecil dan pada waktunya beliau akan muncul dan membawa ajaran yang dibawa langsung dari Rasulullah kalau boleh tahu setahu anda apa beliau ini sudah dilahirkan mbak? sudah Raden waktunya sudah dekat soalnya sebentar lagi bersiaplah kalian semua iya ya itu yang jadi pertanyaan saya sendiri sih iya itu yang termasuk maksudnya kalau ada peristiwa seperti habib-habib ini rame ini berarti kan dibaliknya pasti ada sesuatu iya di sisi lain tapi banyak yang membenci beliau kenapa mbak? iya nggak suka aja soalnya sudah terpengaruh sama habib-habib palsu itu oh gitu nanti berarti yang apa sosok mimpin dunia di akhir zaman nanti itu berarti malah dialah-alangi oleh habib-habib palsu ya mbak? iya betul Raden masanya masanya habib palsu itu banyak Raden tapi semuanya tergantung kepada Allah Raden oh iya iya mbak jika Allah mengendaki maka jadilah itu iya ya sudah mbak kalau gitu mbak ini sudah terlalu jauh nanti malah kemana-mana ini iya Raden terimakasih banyak atas undangan Raden kesini salam untuk guru panjenengan Raden iya terimakasih mbak mohon maaf tadi mengganggu waktu anda ya iya terimakasih banyak iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh am Briomet Alhamdulillah untuk proses mediumzessinya sudah jalan dengan lancar Dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran Kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya Dan dari penjelasan mediator tadi Jadi sebenarnya itu bukan masalah asli atau palsunya Yang penting itu pelajarannya sama nilai-nilainya Jadi di akhir zaman ini kita harus hati-hati Yang penting itu hati-hati Jadi kalau memang benar-benar itu beliau-beliau itu keturunan Rasulullah Nanti akan tetap membawa akhlak dari Rasulullah itu sendiri Jadi kalau misalnya ada itu entah Habib atau Ulama atau Kiai Kalau sekiranya melenceng kita akan bisa menilai sendiri Jadi kita bisa berpikir jernih Kita pakai pikiran positif, jangan pakai emosi Dan kalau kita pakai emosi otomatis Nanti yang masuk ya iblis Bisikannya ya bisikan buruk Jadi harus dengan pikiran jernih kalau masalah itu Kalau pakai emosi sudah yang masuk sudah Yang enggak-enggak nanti banyak yang keliru Yang penting kita hati-hati aja di akhir zaman ini Jadi kita tidak menyalakan yang sana palsu Yang sana asli atau yang benar yang mana Yang penting nilai-nilai positifnya tadi aja Dan dari kami Kami mau mohon undur diri Jika ada salah kata Atau banyak yang salah yang kami usahakan tadi Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian dari kami Wabillahi taufiq walidayah Warindah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh